Koja Trans yang sempat beroperasi di Kota Jambi saat ini sudah berhenti beroperasi dan perusahaan sudah menarik armadanya dari Kota Jambi. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbun menilai bahwa rencana pemerintah kota dalam mewujudkan transportasi masal untuk masyarakat Kota Jambi gagal. Hal ini sangat disayangkan, karena awalnya Dewan berharap Koja Trans dapat berjalan efektif. Dirinya menilai tutupnya Koja Trans juga karena kurangnya campur tangan dari pemerintah Kota Jambi. Junaidi menjelaskan sebelumnya pihaknya telah memberikan masukan agar pemerintah Kota Jambi melakukan kebijakan agar Koja Trans juga bisa dinaiki oleh para ASN lingkup pemerintah kota, sehingga juga dapat mengurangi kemacetan, namun kenyataannya Koja Trans tidak mampu bertahan. Dari pengalaman ini ke depan, kemungkinan 1 sampai 10 tahun rencana transportasi masal di Kota Jambi tidak akan terrealisasi, karena pengusaha sudah tahu penyebab Koja Trans gagal di Kota Jambi. Dirinya pun berharap agar ini menjadi perhatian oleh pemerintah kota ke depannya. Melihat perkembangan sekarang, kami lihat bahwa Trans Koja sudah tutup. Di situ kami melihat bahwa kurangnya campur tangan pemerintah kota. Maksud kami, apakah sudah ada langkah-langkah dari Pemkot, bisa menunjang transportasi masal ini, Trans Koja ini bisa bertahan. Tentunya, kalau tidak didukung oleh kebijakan pemerintah, kami sudah sarankan waktu itu bahwa seperti Trans Koja, bisa juga dibuat kebijakan daripada pemerintah kota bahwa yang naik Trans Koja bisa juga ada PNS, yang dipaksakan supaya naik Trans Koja. Tapi, kenyataan sekarang bahwa Trans Koja tidak mampu bertahan. Itu sangat kita sayangkan. Terima kasih.